Intro Sebagai kelanjutan dari viralnya video 6 orang oknu mahasiswa yang diduga berasal dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang melakukan aksi berjoget di atas mobil ambulan pada saat melaksanakan kuliah kerja nyata berakhir di Polres Kapuas Kapolres Kapuas AKBP Manang Sobeti pada saat pre-release mengatakan Kejadian bermula ketika ke-6 oknu mahasiswa yakni WNA, DS, HM, DR, SHL, dan CK sedang melaksanakan program KKN di Desa Humbang Raya, Kecematan Mantangai, Kabupaten Kapuas Kronologinya terjadi pada Sabtu 21 Agustus 2021 Ke-6 oknu mahasiswa tersebut dengan ditemani oleh warga sekitar yakni Rafinur berangkat ke dusun bereng basuran untuk mengambil kayu pelang alamat RT dan sebagainya dengan meminjam atau menggunakan mobil ambulan milik Desa Humbang Raya Kemudian pada saat ke-6 oknu mahasiswa tersebut dalam perjalanan menuju dusun bereng basuran terdapat jembatan yang terputus Kemudian para mahasiswa berhenti dan turun dari mobil untuk memeriksa kondisi jembatan tersebut Pada saat itu DS memutar musik dengan menggunakan handphone yang disambungkan ke pengeras suara mobil ambulans Spontan DS berjoget di pintu mobil dan hal itu diikuti oleh para mahasiswa yang lain Lebih lanjut dijelaskan Aksi berjoget tersebut kemudian direkam oleh CK dan dikirimkan ke handphone WN dan di upload atau dikirimkan ke whatsapp story oleh WN sehingga beredar dan viral di media sosial Akibat aksinya tersebut seluruh pelaku diminta membuat pernyataan minta maaf yang diposting di media sosial serta mendapat sanksi akademik dari pihak IIN Palangkaraya Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimondo melaporkan Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimondo melaporkan